Intro 5 Cara Hadapi Rasa Putus Nikotin Untuk Mantan Perokok Aktif Setiap perokok aktif yang mencoba berhenti merokok pasti mengalami kondisi rasa putus nikotin atau sakaunikotin. Putus nikotin terjadi ketika otak memberi sinyal bahwa asupan nikotin berkurang pada tubuh sehingga tubuh terus-menerus bereaksi meminta asupan nikotin yang pada akhirnya membuat keinginan untuk merokok lagi. Kamu tentu harus kuat dalam menghadapi kondisi putus nikotin. Selain itu, menerapkan kebiasaan yang positif merupakan cara terbaik agar tubuh bisa berlahan mengalami rasa putus nikotin hingga sampai berhenti merokok total. Nah, berikut ini 5 cara yang bisa kamu terapkan untuk hadapi rasa putus nikotin ketika berhenti merokok. Yang pertama, Lakukan Aktifitas Fisik Sedang Melakukan aktivitas fisik sedang jauh lebih baik dibandingkan sering duduk atau rebahan di tempat tidur. Bagi kamu yang baru berhenti merokok, dianjurkan rutin melakukan aktivitas fisik sedang seperti berjalan kaki, bersepeda, berkebun, membersihkan rumah, mencucui mobil, dan lain sebagainya. Aktifitas tersebut dianjurkan karena berdampak positif bagi tubuh sehingga tubuh menghasilkan dopamin yang membuat perasaan bahagia dan tubuh akan lebih segar karena peredaran darah lancar serta racun keluar secara alami melalui keringat. Ketika semua dampak positif tersebut pada tubuh sudah tercapai, maka keinginan merokok akan mulai berkurang hingga sampai berhenti total. Yang kedua, Hindari Pemicu Stres Salah satu alasan orang merokok adalah menghilangkan stres padahal itu merupakan cara yang salah. Ketika kamu merokok, nikotin tersupply ke otak dalam waktu 10 detik dan membuat otak memproduksi dopamin atau hormon kebahagiaan secara berlebihan yang mengakibatkan ketidakseimbangan hormon dopamin. Ketidakseimbangan dopamin bisa memicu seseorang mengulangi lagi hal yang ia lakukan untuk mendapatkan kesenangan yang sama seperti mengulangi kegiatan merokok saat stres. Kamu harus menghindari kegiatan atau interaksi yang membuat stres dan lakukan rutinitas dengan porsi yang kamu mampu. Serta lakukan hal-hal positif yang kamu sukai sehingga tidak beralih menghisap rokok lagi. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi merupakan cara terbaik agar mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi jika kamu seorang yang baru memulai berhenti merokok. Tubuhmu pasti membutuhkan lebih banyak asupan vitamin dan mineral yang bisa kamu dapatkan dari buah dan sayur. Buah-buahan dan sayuran mengandung banyak vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh untuk menambah energi, meningkatkan metabolisme tubuh, dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Hal tersebut membuat mantan perokok yang suka makan sayur dan buah akan cenderung lebih segar, terhindar dari penyakit, dan kesehatannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, minum banyak air putih. Tubuh manusia mengandung 80% air dan tentu membutuhkan air untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Anjuran minum air putih 8 gelas per hari merupakan anjuran yang sering kita dengar untuk orang normal. Lantas, bagaimana untuk mantan perokok aktif? Mantan perokok aktif sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas per hari, asalkan jangan berlebihan. Dengan anjuran itulah, proses detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh bisa berjalan dengan baik. Racun pun akan keluar secara alami dari tubuh melalui keringat ataupun urin. Yang kelima, jauhi perokok aktif. Usaha yang kuat untuk berhenti merokok bisa gagal jika kamu sering berkumpul dengan teman yang perokok aktif. Saat itulah terkadang, godaan untuk merokok lagi sangat kuat. Meskipun kamu sudah melakukan berbagai cara dan upaya untuk berhenti merokok. Jika kamu tipe orang yang mudah tergoda dan tidak bisa menolak ajakan, sebisa mungkin kamu hindari berkumpul dengan teman-teman yang perokok aktif. Ketika kamu diharuskan untuk berkumpul, cobalah berbicara baik-baik atau menolak dengan halus ketika kamu ditawari rokok. Jagalah kesehatan tubuh agar jiwa menjadi kuat. Bulatkan tekat untuk berhenti merokok selamanya. Itulah 5 cara hadapi rasa putus nikotin ketika berhenti merokok total. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!